Intro Selamat malam para pemirsa Gerda Budaya yang berbahagia dimanapun anda berada Jumpa lagi kita di acara Gerda Budaya malam ini Yang kebetulan kita yang sedang terjadi saat ini adalah kegaduan-kegaduan yang terjadi di negara kita Tentang ekonomi, tentang isu-isu perpanjangan yang tiga periode itu Yang mana membuat situasi negara kita menjadi gaduh Malam ini saya ditemani seperti biasa dengan Bapak Doktor Sikit Prasetyo Eh Setyo Nugroho maaf Sabtu Nugroho dari Wima eh sorry dari Universitas Merdeka Madiun Ada juga ada Mas Doktor Dwi Aji Prajoko M Bum dari Universitas Wima Surabaya Kampus Madiun Ada juga Pak Nanu dari Nur Harimu dari Universitas Merdeka Madiun Ada aktivis dari Ngawi Mas Agus Fatoni atau biasa disebut Mas Atom Dalam kesempatan kali ini kita ingin mengulik tentang apa yang disebut people power Dan apakah people power itu jika dilakukan itu konstitusional atau tidak Untuk itu untuk membuka diskusi malam ini saya akan memulainya dari Pak Sikit tentang ini People power ini kalau dari sudut pandang hukum Pak Sikit People power itu seperti apa pengertiannya people power itu Apakah people power itu berbeda dengan revolusi pengertiannya Terima kasih selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pemirsa Gagai Budaya Jadi apa yang disampaikan tadi Mas Suki berkaitan dengan people power Atau kalau di dalam hal ini istilah secara etymologis People power atau kekuatan dari rakyat Ini adalah sebenarnya sesuatu yang boleh dikatakan sebenarnya biasa juga Tidak begitu heboh lah di dalam hal ini Karena memang people power sudah menjadi bagian di dalam kehidupan ketatan negara kita Jadi ketika mulai pada masa pemerintahan Soekarno pun tahun 1965-1966 Kemudian juga pada masa pemerintahan Soekarno 1998 Juga demikian Ini juga sebenarnya bagian dari people power Jadi dimana kekuatan rakyat itu memang memegang peran yang penting Karena memang dalam hal ini tidak lepas dari kalau kita bicara dari aspek Dalam ketatan negara, dalam konstitusi Itu memang bagian dari wadah keduatan rakyat Jadi kemudian apakah people power itu diperbulingkan Atau dalam hal ini konstitusi juga mengatur Maka sebenarnya kalau kita bicara dari aspek konstitusi Sebenarnya juga konstitusi juga mengatur Cuman dalam hal ini kalau kita lihat di dalam ketentuan Ketentuan di dalam konstitusi Di dalam ketentuan pasal 28 Di dalam undang-undang dasar 45 Tentang adanya asasi manusia Di dalamnya salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana Memberikan kebebasan Orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Ini sebenarnya itulah makna disana Jadi ketika artinya ketika ketidak adilan di dalam masyarakat Ketika pemerintahan ini dianggap sebagai pemerintahan yang tidak sesuai dengan konstitusi Maka kemudian rakyat Artinya biasanya dipelopori kalau di Indonesia dipelopori mahasiswa Ini kemudian membentuk semacam pendapat Artinya pendapat inilah yang kemudian ketika didukung berbagai elemen di dalamnya Menjadi sebuah kekuatan yang besar Maka ini yang kemudian dikatakan semacam people power People power itu kemudian dilegitimasi Artinya memang secara konstitusional Jadi kalau berbeda dengan makna seperti revolusi dan sebagainya Jadi kalau seperti di negara-negara yang menurut adanya sebuah revolusi Ini sebenarnya agak berbeda Jadi ketika revolusi itu lebih cenderung sifatnya inkonstitusional Jadi ketika sudah ada pemerintahan Kemudian ada semacam boleh dikatakan Kalau istilahnya ada kudeta Ada semacam meruntuhkan pemerintahan Ini bisa dikatakan semacam revolusi Tapi ketika people power Artinya dalam hal ini sebenarnya konstitusi juga mengatur Dipersilahkan Orang mau berserikat, berkumpul, berpendapat itu boleh Artinya justru ini bagian di dalam undang-undang dasar Tetapi dalam hal ini Yang penting kemudian juga diatur di dalam terkait dengan undang-undang berpendapat Ini dari undang-undang nomor 9 tahun 1998 Tetap keberdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Jadi ketika yang penting ketika orang melakukan people power tadi Diperbolehkan sepanjang tidak boleh mengganggu keterlipan publik Kemudian menghargai orang lain Kemudian juga mengindahkan etika moral Dan yang tidak kalah pentingnya juga tidak mengancam keamanan nasional Artinya bahwa dipersaratkan disana Jadi ketika orang mau mengadakan yang namanya people power Tidak masalah Di Indonesia sebenarnya juga diatur di dalam konstitusi Jadi itu boleh dikatakan Jangan khawatir bahwa Sebenarnya people power sebenarnya juga Diatur di dalam konstitusi Tidak semenakutkan yang dipahami selama ini Tidak semenakutkan ketika kita bicara people power Seluruh kekuatan akan Apa ya? Artinya melawan pemerintahan Tidak Tidak sampai segitu Saya mau pindah ke Pak Nanu dulu ya Mas Aci Anu Pak Nanu Jadi kira-kira Kenapa Sebab Oleh sebab apa Sehingga Terjadi people power Seperti itu mas Oke Terima kasih Sebelum mengarah kepada sebab Saya coba akan menyampaikan tentang Kedudukan rakyat Ternyata kedudukan rakyat di dalam undang-undang dasar itu tinggi sekali Rakyatlah yang punya kedaulatan Terus kemudian Diterjemahkan atau dijabarkan di pas sila ya atau saling lengkapi sila keempat ya Jadi melalui mekanisme perwakilan kerakyatan yang dikibat oleh Tuhan Kesenahan dalam perwakilan Konstitusi inilah yang harus diikuti Kemudian di Indonesia pada awalnya kan Presiden dipilih oleh MPR waktu itu Nah sekarang sudah melalui pemilihan langsung Nah menjadi istilahnya Kepanjangan tangan dari rakyat Jadi Pak Presiden ini merupakan pengejauhan tahan Implementasi dari kekuatan rakyat itu sendiri Oleh karena itu Harus punya kesinambungan Baik itu visi, misi, tujuan Maupun endingnya pada welfare state Nah pertanyaannya sekarang Kok bisa rakyat itu mengutak-ngatik Atau mencoba untuk menyambut Mencabut mandatnya Itu kenapa? Nah itu yang perlu Ya makanya itu yang saya tanyakan Kenapa Sampai terjadi sama-sama Saya tak tilas balik ke belakang Pada Sebenarnya yang paling dekat Apa yang paling dekat di sekitar negara Asia Itu diawali oleh Filipina Pada saat Ferdinand Marcos Seorang presiden yang dianggap diktator otoriter Itu Kemudian Dilakukan people power oleh rakyatnya sendiri Di bawah komando Corazon Cori Aquino itu Ya kan Kemudian Marcos pada waktu itu Dimenankan Apa Oleh KPU nya sana Tetapi yang Corazon Cori Aquino nya itu Dimenankan oleh Pemantau independen Pemilu itu Akhirnya Bergeraklah rakyat Nah Itu kan terjadi akumulasi yang panjang Nah Akhirnya mengilhami Negara Indonesia juga Pato dianggap Telah melakukan KTN yang Begitu masif Ya Sampai ke unsur-unsur birokrasi Yang dianggap rakyat itu Sulit untuk digunai Akhirnya bergeraklah Hukum asesua Nah Sekarang kondisinya bagaimana Ya Kalau saya melihat Kondisinya sekarang itu Sebenarnya Sebenarnya ya Kemauan Bapak Presiden itu Bagus sekali Pada saat cita-cita awal dulu Ya kan Stop impor pangan Segala macam dan seterusnya ya kan Bagus-bagus sekali Ya Tapi pada akhirnya Kondisinya akan terus Seperti ini Kondisinya memburu Dan terakhir itu Dipicu oleh Keinginan untuk Menambah periode Jabatan sampai 2006 Bahkan menjadi Apa Tiga periode Yang diundang-undang dasar Menyatakan Dua kali Masa jabatan maksimum Apakah menurut Pak Nanu Kegaduan-kegaduan yang terjadi itu Disebabkan oleh Ada akumulasi panjang Itu pemicu terakhirnya saja Sebelumnya kan Sudah ada Yang itu Yang itu Yang JKN itu Apa? JKN 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 BPJS Terus Usia 56 tahun Baru bisa dicairkan itu lho Pak Oh ya Itu kan Terus IKN Undang-undang ciptaker Yang begitu dadaan Segala macam itu Terus minyak goreng Segala macam Nah itu Mirip kayak 1998 Jadi Disamping ada istilahnya Ke Kisruan di dalam Artinya ada Rakyat tuh melihat Ada pelanggaran-pelanggaran Terus Kemudian rakyat Di sendiri Itu merasa kesulitan Secara ekonomi 1998 kan juga begitu Ya Ada krisis moneter itu Selalu Selalu yang menjadi Pokok utama adalah Ketika Ekonomi yang mencuat ya Ya Nah Ekonomi saat ini Pak Nanu Ya Apakah sudah ada Terindikasi Entah kolaps Atau entah Apa ya Divisit atau gimana Sehingga menyebabkan Kegaduan yang sangat Yang menurut Menurut Yang saya baca di berita Saya lihat di TV itu Menjadi sangat gaduh Seolah-olah Ada kegagalan Pengelolaan Apakah Bapak melihat Semacam itu Saya melihat Mengarah ke situ Oh mengarah Jadi belum terjadi ya Belum Sampai saat ini kan Rakyat Masih bisa Makan Oh iya Mengarah ke situ Mengarah ke situ Semuanya ditutup oleh impor Beras Impor Bahkan kedele Lucu lagi Garam Meskipun itu garam industri ya Mengapa kita punya lauk yang demikian luatnya Mengarah ke situ Termasuk pengelolaan kekayaan alam Yang kita bicarakan sebelumnya 6% menguasai 70% Tambang batu bara Dan seterusnya 1% menguasai 50% Kekayaan nasional 10% menguasai 70% Kekayaan nasional Nah Itu menjadikan Negara Indonesia itu Ini Masa depannya itu Terancam Menurut saya Menurut saya Apalagi Sangat mengandalkan Kekuatan ekstraktif Sementara yang benar-benar menjadi fondasi Apa Kekayaan alam Yang seperti Pasal 33 Yang seharusnya dikuasai Oleh negara Digunakan Secara-secara kemakmuran rakyat Itu Mulai Tereliminasi Berkurang Berkurang Kekuatan BUMN juga Berkurang Segala macam Jadi Kekuatan asing yang Masuk Itu mengarahnya Kesana Ya Ada yang cukup Sementara cukup Oke Saya mau berpindah ke Mas Dwiat Mas Apakah Yang disampaikan oleh Mas Nanu tadi Seperti Menurut pandangan Mas Dwiat Dari pandangan Mas sendiri Monggo Mas Silakan Sebelumnya Saya ingin Mengutarakan Tentang People Power Ya People Power Itu saja Bagian integral Dari demokrasi Dimana-mana ada Termasuk di Indonesia Itu tentu saja legal Karena Seperti Dikatakan oleh Tepat sikit tadi Bahwa itu Dijamin Menjadi Tidak legal Ketika ada Sesuatu yang sempatnya Darurat Dan itu tidak pernah Bilang Menegasikan People Power Tapi bahwa Misalnya saja Ada pandemi Berkerumun tidak boleh Sehingga Yang diantam Karena berkerumun Sehingga Kadang-kadang ada Silang pendapat Disitu Yang di satu sisi Mengatakan Wong People Wawa kok tidak boleh Jadi ada Celah hukum yang bisa Menyerang kita Padahal Seseorang dihukum Karena berkerumun Berarti Ada undang-undang Pandemi yang Dilarang Yang menjadi masalah sekarang Adalah Bahwa sekarang itu Jamannya post-truth Zaman dimana Kebenaran itu Kurang menarik Dibandingkan dengan Keyakinan Ya betul Ya betul Bagaimana Seorang meyakinkan Sesuatu Itulah yang menarik Maka influencer Lebih menarik Daripada Seorang yang Kolektor data Oleh karena itu Zaman sekarang Tidak bisa Dipositikan pada Satu sisi Sehingga People Power Menurut saya People Power itu Dalam bahasa Inggrisnya Ia kan begini People Power is Apa Political pressure Exercise through Public demonstration Itu sudah People Power Bahwa itu akan berhasil Dan tidak Itu tergantung tujuannya Tujuannya ketika Sebuah kebijakan Sudah tiba Sebuah keputusan Berubah Setuju Atau tidak setuju Ketika terjadi People Power Terhadap Ahok Itu berhasil Karena apa Judikati terlibat Apa Terpengaruh Sehingga Akhirnya Memang Ahok Di penjara Kemudian Ahok Pun juga Jatuh ketika Pemilihan gubernur Sangat berhasil Dari segi mereka Yang melakukan Saya tidak Ngomong tentang Orang-orang yang tidak setuju Ya Nah Dalam hal ini Memang A game of Influencing Sekarang itu begitu Jadi permainan Keterpengaruhan Iya betul Jadi seorang-orang Seperti Denny Syiratga Itu penting Karena ketika Ada Political resistance Terhadap pemerintah Sudah diudari dulu Oleh mereka Sehingga Yang berkumpul kepemimpinan Itu sedikit Karena mendapat Pencerahan Atau mungkin dapat Penyesatan Itu dia Itu dia Saya mau bertanya Tapi itu tidak bisa di Jatman loh Karena ternyata Jatman sudah malah Menyampaikannya dulu Jadi apakah Kita harus kalah dengan Kebenaran Harus kalah dengan Keakinan Itu model kita sekarang Yang dipakai Teman-teman Sebenarnya memang begini Sebuah people tower Itu dasarnya adalah Kebenaran yang Disingkirkan Tapi kebenaran sekarang Kan post-truth Iya betul Kebenaran dalam tanda kutip Iya benar Ketika seorang Jokowi Dikritik Habis-habisan Didemonstrasikan Persaksinya Disembunyikan Sehingga sebenarnya Tergantung siapa Yang sedang membuat Aksentuasi Jadi itu masalah Hanya masalah Kepentingan Penggiringan Betul Ketika Suharto Dikulingkan Hampir semua Indonesia setuju Penggiringan Sehingga mudah sekali Entah itu benar Tidak Itu yang penting adalah Mempengaruhi Bisa enggak Jadi persuasi Disini lebih penting Daripada Kebenaran Kebenaran Intinya seperti itu Cukup Karena ini Zaman post-truth Kita akan menyadari Ini Zaman Post-truth Jadi Agak susah Ini Bener paha Bener pahok Enggak bisa Enggak susah Jadi malah Dibuat samar Dibuat samar Dibuat samar Informasi Mesti mencerahkan Tapi malah Menggunakan Matahari Ketotop batu Ada yang lain Mas Sampai kan Sementara itu dulu Sementara itu dulu Saya akan pindah ke dulu Ini kamu istimewa Yang kadang-kadang Ucapan-ucapannya Terlalu vulgar Tapi saya harapkan Seperti itu Karena memang Nah Coba anda Dari sudut pandangan anda Mas Hatong Apakah anda bisa menyesatkan Orang Atau tidak Tentang people power ini Oke terima kasih Saya Saya akan memakai Bahasanya Post-truth Post-truth Jadi Oke saat malam Jadi Rezim sekarang ini Belajar daripada Rezim Sebentar mas Pemerintah Jokowi Sudah Pantas disebut rezim Sudah Kayaknya saya Kalau tidak Kalau kita tidak berani Mengatakan rezim Tidak akan Pergerakan mahasiswa yang terakhir-terakhir Udah gak mengarah Udah gak mungkin Mengarah ke situ Jadi gini Ketika saya Terlibat di 98 Nah Jadi Kita melihat nih Era yang 98 Dengan yang sekarang Sebenarnya Tadi sudah betul Tadi dikatakan kita hidup di era post-truth tadi Karena apa Belak Tadi Pak Uki bilang kita tersesat di era informasi Itu sangat Karena apa Rezim Setiap rezim apapun ini Dia belajar dari Kasus 98 Dimana tidak ada Influencer Tidak ada penyesatan Atau yang Upaya-upaya Pembelaan Pembelaan Nah Namun demikian Ini Seperti saya pernah sampaikan Ini ada dusta ekologis Dusta ekonomi Dusta sosial Dusta politik Ini udah dimenuhai disini Tadi Pak Nano Pak Sikit pengatakan Dan kita sedang memasuki masa panen Sudah Sudah Masa panen dusta Nah Namun demikian Kita lihat Kejadian satu bulan ini aja Ya Tentang people power Mahasiswa sudah mulai merumuskan semua gerakan-gerakan itu Kita udah punya data Sudah mengarah ke situ? Mengarah ke people power Ya Artinya apa People power Menurut undang-undang Menurut aturannya Pak Sikit Aturannya semua People power itu akan selalu dibenturkan kami dulu dengan upaya makar Kalau masyarakat yang melakukan disebut makar Ya Tapi kalau penguasa-penguasa yang melakukan Pelanggaran-pelanggaran hukum disebut Anu Demokrasi Penegaan hukum Jadi artinya apa Ketika kami dulu Dan sekarang ini mahasiswa Kemarin kita pantau terus Sudah mulai diarahkan kepada upaya Penggulingan kekuasaan Jadi upaya makar Sementara mereka tidak melakukan itu Sama ketika kami 98 Kami tidak ada keinginan untuk menjatuhkan pada orang Jadi menurut Mas Atung sekarang ini Pemerintah sudah menganggap sebagai penggulingan Coba statement terakhir kemendaki Mengatakan Silahkan Tapi jangan melakukan langkah-langkah ini Langkah-langkah makar Upaya-upaya makar Jangan Jadi sama Menjawab Apakah sudah disemput makar? Saya pikir belum Sudah Pak Tito itu sudah menyampaikan Memawarning Memberi rambu-rambu People power Tapi sudah dijemput dengan ini Nanti akan kami tindak tegas Ketika sudah menjurus kepada upaya Makan Apa yang anda sampaikan ini mengagetkan loh Masa mahasiswa yang baru Berencana sudah di Di hadapan ini Mereka Melihat situasi Setelah aksi sebelum puasa People power sebenarnya Betul konstitusional sekali Tetapi kalau dijawab dengan Abdesi Dan dijawab dengan segala macam Rangkaian kegiatan itu Akhirnya Pak Jokowi mengeluarkan statement yang Statement ngambang Menteri-menteri dilarang bicara yang Persoalan penundaan Perpajangan jabatan Masih mengambang Kalau yang kita tuntut pada waktu itu Dan teman-teman kita cek Mintanya adalah Pak Jokowi Saya sudah tidak Akan ada lagi penundaan saya Tahati Jadi sudah tidak main di tikungan tanggung Sudah Nah inilah namanya Ya kita kan juga sudah membaca ini arahnya Masa selevel Menko Manifest 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 itu bilang bahwa Dia punya 120 juta big data Sebenarnya Saya ingin kembali bahwa Ketika mahasiswa buruh dan nanti tanggal 11 Anak-anak STM Mohon maaf Dia akan bergerak itu Itu sudah dirambu-rambu Diancam dengan makar tadi Sebutan makar itu Iya Penggulingan Apakah ini Pak Sikit Sudah Sudah Ada 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 Semacam gini Pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa ini Apakah sudah pas untuk dikenakan Undang-Undang Makar itu Artinya gini Ketika pemerintah itu pasti akan membuat beteng Asya Pasti akan membuat beteng Jadi Salah satu yang memang boleh dikatakan Yang paling mengenang ketika orang melakukan Yang namanya mahasiswa melakukan people power Adalah dengan Dipetengi dengan yang namanya Pindah bidana makar Itu pasti Itu mengerikan bagi orang umum Iya Karena ketika itu Orang mungkin mahasiswa akan Dikatakan mungkin Mencoba berpikir lagi Jadi Itu sebenarnya sudah Dipasti diantisipasi oleh negara Ketika Dalam Saya kembalikan lagi Dulu ketika 1998 Kami demo itu Porla-porla kita itu Udah bebas Semua ribuan datang udah bebas Nah sekarang ini kan Mahasiswa juga udah belajar tuh Mereka udah Tidak akan berbuat Anarkis Tidak apa Jadi Kalau dikatakan hanya People power yang melanggar Mungkin bakar-bakar Yang itu aja Merusak-merusak seperti itu Tetapi ketika Yang saya lihat kemarin di Cirebon Anak-anak masih bakar ban Mas Oh iya gak apa-apa Biasa Jadi gak apa-apa ya Kan levelnya masih di Cirebon Beda kalau kita melakukan itu Ketika itu di Daerah di Jakarta Di Sumadi Gata Subroto Kemarin udah ke Istana Jadi masalah locus itu Berpengaruh juga ya Bisa jadi Karena ketika Yang jelas kan Bu kota kita kan masih Jakarta Itu pasti menjadi Recepternya Jadi ketika Kalau sudah di Jakarta Itu berbeda sekali Yang dilapar daerah Jadi Saya tambah lagi Kita sudah Teman-teman Kita lihat Mereka udah bergerak Sesuai dengan tracknya Nah Tetapi karena kekuatan ini Semakin di beberapa daerah Sudah muncul semuanya Langsung kasih kata nih Loh Makar lo nanti lo Udah bukan undang-undang Yang mengatur tentang Bagaimana teknis Aksi Aksi di lapangan Mobilisasi Masa Buka Nah Yang dikhawatirkan Saya masih ingat 98 Ketika semakin banyak Rakyat masyarakat Ini nanti mahasiswa Buruk STM Ya Di Jakarta itu Kalau semakin banyak Ini nanti Tentu Langkah-langkah hukumnya Apa Misalkan Yang sesuai dengan Impeachment Ya kan Sama seperti Ketika zaman era Pak Soeharto Pemaksula dan impeachment Tapi gini Sebentar mas Impeachment kan ada Langkah-langkahnya Masih tidak percaya Masih panjang Ada yang mas Dui ingin Sampaikan Sekiranya Menganalogikan pada peristiwa 98 Karena pertama Di masyarakat kita Itu masih Disenting opinion Pendukung Johor itu Mungkin jangan-jangan Banyak daripada yang Itu penting sekali Karena ketika Menurun boleh saja Menurun Menurun gak apa-apa Menurun gak apa-apa Tapi disenting opinion ini Adalah fakta Fakta Dengan demikian Ketika seorang Bergerak Yang arti pergerakan Itu juga banyak Sehingga Ini adalah gerakan Yang hati-hati People power Atau impeachment Tidak akan berhasil Dalam kondisi seperti ini Karena Ambiguitas itu Ada dalam masyarakat Ada ambiguitas Kalo People power Iya Dimana-mana bisa DRT aja Bisa Tapi Bahwa itu berhasil Tidak Itu nanti dulu Karena apa Jokowi itu penduduknya masih banyak Masih banyak sekali Sehingga Nanti Kalo terjadi people power Dan mengarahnya Adalah Impeachment Saya yakin Itu gak berhasil Karena tadi Disenting opinion Masih terbelah dua Itu masih dalam Polarisasi Kalau itu sudah Sudah Pada satu pool Kemudian Ada resistensi Seperti Pak Sobarto 98 Legislator Pun juga cukup kuat Pak Jokowi Nah ini yang menginginkan Mereka tiga kali Kan legislator Iya Yang melentakkan Di sisi lain Pak Jokowi yang tadinya Tidak Tidak Sekarang Mungkin karena Terpengaruh Pak Jokowi belum cukup tegas Mengatakan itu Bisa jadi Awal-awal tegas sekali Sekarang mungkin Juga ngopini teman-teman Legislator Terpengaruh juga ya Terpengaruh gak tau Terpengaruh gak tau Saya berteman Biarin aja gak ngomong Di sisi lain Di sisi lain Opini Ini akan terus berkembang Iya Opini terus berkembang Contohnya yang ini Big data Itu Ternyata itu Malsu loh Big data itu Benar ada gak? Enggak ada lah Itu hanya sekedar Ngomong 120 juta Penduku 110 atau 120 Ada yang bilang Eh 110 Nah Caimin mengomong 100 100 juta Kalau main invest Mengomong 110 Nah itu Sudah itu wajar Sudah berbeda pendapat Itu menginginkan Supaya Pak Jokowi Tiga periode Yang dibukum oleh Tiga Tiga partai Tiga partai Kulkar Kemudian Saya pribadi gak setuju Ya Ya Saya termasuk Tidak pernah mencintai Presiden selain Jokowi Tetapi Saya tidak pernah setuju Kalau Jokowi sampai Tiga periode Tense Apa Power Tense Itu penting Langkah apa Yang harusnya Pak Jokowi Lakukan Kalau ini terus-terusan Seperti ini Kita hanya mahasiswa Hanya minta Tegas gitu aja Ngomong Udah gue gak Nah Kalau saya mahasiswa Cari celah Supaya bisa demo Itu bagian dari desain Ya karena begini Selalu ada resistensi Yang jauh lebih kuat Kadang-kadang lebih logis Ya ketika kita Dimainkan di post-truth Itu logika yang main Tentang logika Logika atau keyakinan Tentang resistensi Tentang resistensi Tentang resistensi Dan pelawan Itu kan kita sama Sekarang Mungkin resisten Yang menghadapi Anak-anak demoni Kan masih tersembunyi Ya Pak Yang penting adalah Bahwa anak-anak itu Bisa menyampaikan Aspirasinya Ya Ya kan Kita setuju Disini ya Jadi artinya Beri kesempatan Kepada anak-anak Untuk menyampaikan Aspirasi Yang mereka punya Setuju Terlepas Aspirasi itu Titipan Golongan tertentu Atau kekuatan tertentu Tapi biarkan dulu Itu Dengan begitu Berjalan kita Di negara demokrasi Para pemirsa Yang ter Para pemirsa Garda Budaya Yang berbahagia Di sesi pertama ini Saya tutup Di Bahwa kita mengharapkan Anak-anak itu Bisa menyampaikan Aspirasi Itu Kepada Jokowi Lewat Demo Baiklah Jumpa lagi Para pemirsa Garda Budaya Saya ingin Meneruskan Yang Disampaikan oleh Mas Atong Mas Atong Indikasi-indikasi Apa saja Sebuah Sebuah pemerintahan Bisa disebut Brezim Sebuah pemerintahan Sebuah pemerintahan Nah Sekarang ini Sekarang ini Ini juga seperti itu Tetapi Sama nih Ngeyelnya sama Sebenarnya Apakah Ngeyel itu disebut Indikasi sebagai rezim? Pemahaman kita Di dalam diskusi Dengan teman-teman Dulu itu Bahwa Yang namanya rezim Ini tahap Tahap ketiga Daripada rezim Itu dia sudah tidak Ketemu akal Ketemu cara Untuk dia mempertahankan Ngotot Ngotot Sehingga ngotot-ngot Yang sekarang ini Non seudok Pak dokter Jadi Ini menimbul Kalau dulu masih ngototnya Masih ada kecerdasan Di situ Tetapi sekarang ini Ini ngototnya Ini sudah ngotot-ngot Tadi betul Influencer tadi Seperti dikatakan Ada Deni Siregar Ade Armando Dan sebagainya Justru itu Memantik Sebenarnya Memantik kita Teman-teman Mahasis Anak-anak Adik-adik mahasiswa Untuk berfikir lebih kritis Sebenarnya Nah Ketika nyampe kepada Pemikiran kritis Faktanya Tidak seperti itu Kemarin disebutkan Sampai keadaan Survei Yang dilakukan Apakah penundaan Masa jabatan presiden itu Karena Ada faktor Apa Recovery Pandemi IKN Dan kondisi ekonomi Yang semakin Terpuruk Karena apa Kita lakukan pemilu Akan habis 104 Atau 114 triliun Ya Tetapi kan itu Semua bertentangan Dengan apa Faktanya Ketika IKN Terus digeber Dan Pandemi Semakin Membaik Ya Kondisi ekonomi Dan semuanya Jadi ini semua Apa Perlawanan semua Jadi kita ini Mahasiswa itu Seperti melihat Ini kelucuan Ini pemerintah ini Gimana ini Dari mengolah Komunikasi saja Saya katakan ini Kalau Mungkin tadi dokter bilang Ini sebagai strategi Bisa Desain Tapi Kami memahaminya Ini komunikasi yang gagal Sehingga Seperti Denny Siregar Bicara tentang Minyak goreng Ya Yang waktu itu apa Dikatakan apa Biodiesel dan segala macamnya Ternyata terkuat semuanya Bahwa Itu tidak begitu Kejadiannya Artinya apa Kalau untuk syarat Impeachment sekarang ini Itu belum memenuhi Dan ini akan bisa selesai Kita lebih Nah Mengutip istilahnya Romo Mangun Mijaya Intelektual kelas kambing Emang belum begitu Artinya itu apa Kita itu tidak Menggembangkan moralitas Kemaslakatan Rakyat banyak Kenapa Tokaharu hanya Sekedar untuk Istilahnya Menguntungkan Pribadi dan kelompoknya Mengorbankan rakyat banyak Itu kan menjadi sesuatu yang tidak pas Makanya Ini Apa Ahli Hukum Tata Negara Dari UGM Siapa Pak Siki namanya Zainal Abedin Moktar Itu mengatakan tadi Kategori makar konstitusional Teroris Teroris konstitusi Ya Teroris konstitusi Karena memang Secara konstitusi Di undang berasal itu Hanya dua kali Masa jabatan Kenapa kok enggak Sejak awal itu Disampaikan aja Seperti ini Saya tidak bersedia Selanjutnya Saya mengiklusi rakyat saja Karena memang tujuan awal saya Menjadi bersedia Untuk Kejahteraan Keadilan rakyat Itu kan menjadi lebih baik Ya kan Jadi Polomik-polomik itu akan menjadi Mohon maaf Sebelum puasa kemarin Ada Pertemuan Deklarasi Mengikuti Apa Jokowi 2024 Di Bandung Dan juga Di Surabaya Ini apa-apaan Gitu loh Kalau mereka mengawal Kebijakan Jokowi Iya Tetapi ini kan Ketika situasi Jadi Sensitifitas ini Enggak dipelihara Enggak dijaga Nah Biasanya Yang memiliki kekuasaan Kewenangan Atau kehebatan Disini adalah kekuasaan Pemerintah Yang memiliki semua ini Terus apa gunanya Apa target mereka Apakah penundaan Apakah penundaan ini Sebagai isu saja Untuk Beberapa hal yang lain Atau sebenarnya juga Tujuannya memang itu Atau dua-duanya Kan Seperti itu Ya Ada pandangan lain Mas Sedikit sebelum Mas Aji Memang saya mau bertanya Kepada diri Ada pandangan lain gak Ada Jadi Kita itu kan Bermain di Probabilitas Ya Kalau Jokowi itu Bahkan setuju sekali Untuk ketiga kalinya Kalau Tidak ada Probabilitas yang tinggi Saya kira Tidak akan bikin ramai Tapi Karena Politik Politik itu masih Jokowi main di Maka Kalau Jokowi Bia mantuk Sudah Hancur itu Sudah jadi Tiga kalinya Itulah yang ditakutkan oleh Para oposannya Tapi kemungkinan Kalau terjadi Polari Yang Yang kita lihat Mas Aji Polarisasi Di masyarakat itu kan Sudah terlalu tinggi Kalau itu sampai terjadi Pak Jokowi manduk Misalnya Apa gak akan terjadi Kekacauan yang lebih besar Sekiranya ada kekacauan Akhirnya Masyarakat berhadapan Dengan masyarakat Ya Politik selalu Tensi Mungkin langsung taktis Kayak jual beli cintol Ya betul Lihat-lihat dulu Ini Banyak orang yang menyarankan Saya tiga kali Tiga kali Tadinya juga tegas sekali kan Tapi belakangan tidak Mungkin juga melihat Atau kemarin itu Water test Siapa sih yang Kak Water Yang Ketika saya tiga kali Juga perlu dilihat Dia memetakan sesuatu Apa ya Ada Bikin map Water test lah ya Alternatif Seperti itu Sebenarnya seperti itu Saya sendiri Meskipun Saya sejujurnya Saya gak Tede ngaling-ngaling Saya itu suka Jokowi Cuma kalau sampai Jokowi Tiga kali Saya gak suka lagi Saya tidak suka lagi Dan saya tidak sendiri Ketidak suka Jadi jangan khawatir Jadi pengikut Jokowi Yang cinta Jokowi Tidak suka Saya sering disalahkan Itu jadi Kalau menunggu Jokowi Jokowi Biarin aja Jokowi Seperti itu Saya yakin gak Dan sekarang Di level berikutnya Saya itu melihat Ada hal yang Yang Overlap Nanti dibenarkan oleh Pak Harut Overlap Antara etik dan konstitusional itu lain Lain banget Jadi misal Saya itu orang awam Tau Sedikit Begini ya Etik itu Ketika Jokowi mau tiga periode Meskipun konstitusional Artinya DPR seluruhnya setuju Diubah undang-undangnya Konstitusional ya Tapi tidak etis Iya Iya Jadi beda Harus beda Jadi menyalahi Semangat reformasi Menjadi Jadi jangan Jangan Memain di koridor konstitusi Malah terjebak nanti Karena apa Ketika Partikel-partikel itu Enggak mendengarkan Yang namanya Paul Powell Karena enggak Enggak yakin Paul Powell Atau Pawwanya para people Kita enggak tahu persis Sehingga Mereka jalan terus Karena Dia menganggap Bahwa Masyarakat masih terbang Jadi maksud Mas Aci Maksudnya begini Adalah Bahwa Keinginan menjadi tiga periode itu Yang saat ini Inkonstitusional Bisa menjadi konstitusional Ketika Didukung oleh DPR Betul Betul Silahkan Tetapi Tetap saja Ada Ada etika yang dilanggar Ya tentu saja Semangat reformasi Kalau kita masih Berpegang dengan Semangat reformasi Ternyata Jadi kita mengetahui Bahwa Kalian tidak etis Konstitusi itu kan Kesepakatan politis Masalahnya kan disitu Emang Pak Sikin loh Ada pandangan lain Jadi Kalau saya Melurusan saja Jadi ketika dalam hal ini Jokowi benar Bisa saja Dia memetakan itu Jadi Ini nuansanya memang politis Jadi Nuansa politis Tetapi untuk sampai pada Yang disebut sebagai Tiga kali Itu memang Memerlukan perjalanan Panjang juga Karena Pak Yang jelas Dari aspek Kalau dari konstitusi Harus dilakukan amandemen Sampai sekarang pun juga Itu juga belum jelas Amandemen itu Maka dalam hal ini Kekhawatiran itu Boleh saja Ini hak Setiap warga negara Termasuk Mahasiswa untuk Demonstrasi Artinya memberikan Semacam Ini kan semacam Warning Pernyata Jadi ketika ada Isu-isu yang berkembang Di dalam masyarakat Contohnya tadi Minyak goreng Kemudian Sekarang BBM Dan sebagainya Itu adalah Sebagai warning Bagaimana Mahasiswa di sana Eksistensinya Itu juga Perlu dimunculkan Karena itu adalah Konstitusi juga Artinya Diakui secara konstitusi Jadi Seseorang Atau dalam kelompok Kemudian Melakukan pendapat Kemudian Berserikat Berkumpul Tidak masalah Jadi Apapun Sampai istilah People power Tidak masalah Itu Secara konstitusi Diakui Di dalam konstitusi Kita Jadi Tidak harus takut Tidak harus takut Cuma begini Pak Cuma Kekuatan pemerintah Jadi Tidak Tidak perlu Takut Dengan kalimat Sangat takut Pak Mohon maaf Eh Kemarin yang terakhir adalah Ada deklarasi Abdesi Asosiasi pemerintah Kepala desa seluruh Indonesia Sementara Abdesi itu sudah ada yang ini Ini hanya di Kemendagri Ini hanya beda S kecil sama S besar Ini yang satu lelucon Dan ini lelucon ini Dibikinkan deklarasi dengan ribuan Dan itu dihadiri presiden Nah Hal-hal seperti ini Ini Apakah ini tes Tentu kemungkinan presiden Kena prank Enggak Bisa jadi kan Saya pikir presiden Dengan kelembagaan semuanya Ada KSP nya Ada semuanya Nah Di sini ini kita ini kan akan Ini sinyal apa Sebenarnya sudah bukan sinyal lagi Kalau bagi mahasiswa Tentu ini Sinyal tapi sudah hampir 75% Bahwa ini akan ada arah gerakan seperti ini Ya tapi teori kemungkinan kan tadi Ada kemungkinan Ada kemungkinan Bahwa Pak Jokowi sendiri Kena prank Disamping itu Dari sisi politis Ya bisa jadi Karena Pak Jokowi dalam hal ini Dia kan petugas partai Dan itu diingkarni bos Diingkarni Dan nyatanya Dalam hal ini tetap dia petugas partai Kalau dia petugas partai Bumeka gak akan statement Artinya gini Jadi ketika itu Termasuk di abdesi itu Kemudian Salah satu bombingnya kan Kemudian memunculkan bahwa Kepala desa sekarang gajinya setiap bulan Gitu Ini kan sebenarnya adalah Ya itulah momen politik Jadi momen politik ketika Kalau saya bicara dari aspek politis saja Artinya dalam hal ini Bagaimana partainya itu terangkat juga Itu abdesi baru bos Ya ketika dalam hal ini Kalau kita lihat Selama ini kan PDMP Banyak mengalami kemerosotan Ketika bahwa Justru ketika dalam Termasuk salah satunya Kalau ditanya tentang Periode ketiga itu Justru PDMP kan Yang kemudian Menegelamkan Daripada posisi Pak Jokowi Yang kemudian Bagaimana Mencoba Apa ya Memperbaiki kembali Jadi artinya Dalam ini Jadi ada sempat salah langkah Iya Kalau saya bacanya gitu Jadi ketika dalam hal ini PDMP yang kemudian Melontarkan semua itu Yang kemudian Justru Ini kan Berbalik pada dirinya sendiri Maka ketika itulah Mungkin Pak Jokowi mengambil Langkah-langkah politis Termasuk Di abdesi dan sebagainya Artinya dalam inilah Kalau kita dari aspek politis Bisa aja Semua bisa dilakukan Artinya bisa Segala cara boleh dilakukan Tetapi yang jelas Mau tidak mau Secara konstitusional Bahwa masa jabatan presiden Itu hanya lima tahun Dan hanya dipatasi dua kali Itu artinya Kalau Lebih dari itu Berarti Inskonstisional Nah Terus Tiga patah ini Yang mencoba untuk Mengangkat ini Gurkar PKB Pandil Padahal kira-kira itu Banyak 30% Ya Itu kan Mencoba-coba Siapa tahu Berhasil Kemudian ada juga Gerakan-gerakan yang lain Nanti akan menjadi Membesar-membesar Karena partai-partai pun Juga ingin menjaga Eksistensinya Ya Nah itu Karena keberlanjutan ke depannya Betul Disinilah pentingnya Kontrol dari mahasiswa Betulnya hanya menjaga kepentingannya Sebenarnya Kalau hanya kontrol tidak masalah Karena itu bagian dari Bapak-bapak Yang dilakukan oleh mahasiswa Jadi masalah adalah Proporsinya menjadi lebih besar Daripada masalahnya Nah Jadi ketika orang Demo tentang minyak goreng Demo tentang BBM Tidak masalah Tapi demo Cukupi turun Ah kebanyakan ini Gak Itu gak ada Itu Tapi sepanduknya itu banyak Oh ada Banyak sepanduknya Terakhir-akhir Nah itu kan ada Rahasia dibalik itu semuanya Jadi Jadi Bisa dimainkan oleh partai politik Ingin menaikkan Ingin menaikkan Seperti tadi PDIP mungkin Agak menurun Tapi kadang-kadang Variable-nya macam-macam Bisa salah Diatikan karena Kesalahan partai itu sendiri Mengangkat orang yang tidak seberapa Populerkan orang yang tidak seberapa populer ya Sementara kader yang sangat populer Dan sangat Hebat Tidak dianggap Misalnya Itu Banyak sekali Bukan karena Jogowi saja Betul Pak Doktor jadi gini Ketika Pak Luhut menyampaikan Punya berdata 110 juta Bumega langsung nyambar nih Pak Ya kan Artinya bahwa Bumega secara PDIP Tetap Tidak setuju dengan penundaan Dan perpanjangan masa japan Ya itu kan Garenci bagus Artinya itu kan ada eskalasi kemarin itu Eskalasi tingkat tinggi di situ itu Nah Akhirnya saya kembali Sehingga akhirnya Menurut Pak Sikit tadi ada keter tenggelamannya Pak Joghowi gitu Iya Akhirnya saya teringat Kenapa Bumega awal-awal dulu Mengatakan Joghowi itu petugas Partai Dimana dia harus tunduk kepada Nah ini rupanya dengan langkah-langkah Pak Luhut seperti itu Yang notabene bawahan dari Pak Joghowi Membuat statement seperti itu Oh artinya Bumega ini sebenarnya udah tahu nih Dari awal bahwa Eh Pak Joghowi kamu Kupetugas partaikan Nah gitu kan Nah kejadian terbukti kemarin Pak Luhut bilang begitu Bumega gak sampai satu hari Saya bikin itu Makyat ini semakin Apa semakin liar seperti ini itu Meskipun terkontrol sebenarnya Dan syarat untuk impeachment juga gak mungkin Karena legislator juga Notabene partai penguasa semuanya Artinya apa Sudahi deh di sini nih Gitu Udah gak usah gitu-gitu lagi nih Gak usah ngomong penundaan Gak usah Yang penting Pak kita butuhkan adalah Rakyat Pak Joghowi Tegas bicara bahwa Kita Kami pribadi saya tidak Mau Dan saya akan tahu Apa Mentaati konstitusi Ya gitu aja Dan urusan itu masih banyak Urusan-urusan untuk menceterakan rakyat itu loh Masih banyak sekali Maksudnya gini Ada yang Ada lebih banyak Perilitas 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 Meskipun Bagi konsultan politik Dua tahun sebelum 2024 adalah Tahun politik Nah ini sudah dimulai ini genderanya ini Ya tapi terlalu jauh ya Kenapa Berpikir semacam itu ya Ya akhirnya kita tuh Kontradiksi Karena ada pembiaran Pak Jadi bingung Kenapa orang Ya memang isu politik Ya itu isu politik emang dilontarkan Jadi ketika Ini sebenarnya kalau saya membacanya dari sisi Itu tadi Dari politik yang jelas ini adalah Isu politik itu sebenarnya adalah Satu mungkin untuk menutup terhadap sesuatu yang memang memiliki kekurangan Ketika Pak Jokowi memunculkan IKN itu sebenarnya juga luar biasa Ketika tapi itu kan sebenarnya juga Ada tanda kutu mungkin bisa dipaksakan juga bisa Tetapi dalam pengertian dalam hal ini Ketika isu kemudian ini Kemudian dialekan dengan isu yang lain Yang notabene isunya harus setara Artinya se-level Ini Jadi ketika itu Anotomatis waktu ketika isu IKN yang luar biasa Ketika muncul isu ini Penundaan Penundaan Ini menjadi Isu minyak goreng dulu Iya Artinya termasuk minyak goreng dan sebagainya Artinya bahwa Inilah Artinya dalam nuansa politisnya Apalagi tahun-tahun menjelang tahun-tahun politik Itu pasti akan dilontarkan Dan itu memang di negara-negara demokrasi Yang mana pun itu terjadi Pertanyaan saya Kalau isu penundaan ini selesai Isu apa lagi Bisa jadi Muncul isu lagi Dan itu mudah sekali jawab Nanti bilang tidak Itu terakhir sudah ya Dia dapat panen isu Teralih Tapi Tetapi Survei kekuasaan Pak Jokowi Yang terakhir ini Turun udah Kalau dulu saya bilang 76 Ini sudah di 62 64 Turun Iya bisa jadi Tadi nanti Isu lagi gak tau isu apa Bisa jadi dia naik lagi Ketika itu Masih 2 tahun Iya masih 2 tahun itu masih lumayan panjang Nah Saya berpikir begini Maaf Bapak Bapak Saya berpikir begini Kenapa Tidak berkonsentrasi kepada Mengurusi masyarakat Mengurusi negara Dalam arti ya Kita ini kan negara Kesejahteraan Ya kesejahteraan sajalah yang diurus Silahkan menjadi presiden itu Tugas ya tugasnya aja yang dilaksanakan Harusnya Kalau ada yang dibantah Dibantahlah segera Jangan membiarkan Sebuah isu menjadi bola panas Ah Pak Nanu Ya Ada yang ingin ini Saya pertanyakan Indikasi-indikasi ekonomi Yang terjadi saat ini Yang kemarin laporan Bu Bu Sri Mulyani Kan ada divisit berapa 828 miliar atau berapa Trillion Trillion Punya udah trillion Defisitnya segitu Ya Artinya negara sekarang mengalami kerugian Mengalami kerugian Enggak Enggak Silahkan Apakah Kekolepsan ekonomi negara yang sampai segitu itu bisa menyebabkan Isu-isu itu dikeluarkan apakah untuk menutupi kegagalan pengurusan ekonomi Jadi gini Ya Nanti silahkan dibantah juga Gampangannya Gampangannya Pengelolaan negara itu Itu kan organisasi sektor publik ya Itu mirip dengan yayasan Rumah sakit Terus kemudian Universitas Pondok pesantren Masjid Gereja dan seterusnya Jadi Setiap awal tahun itu mesti pemerintah Atau pengurus ya Itu membuat perencanaan Terus kemudian perencanaan pendapatan Terus kemudian perencanaan belanja Atau dibalik Perencanaan belanja dulu baru perencanaan pendapatan Nah kekurangannya ini dari mana sekarang Nah kekurangannya ini Dari mana kalau tidak dari utang Nah itu kan Nah itu akan terus menumpuk 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 Terus Jaman Pak Atol kan sekitar 1.700an triliun ya Terus kemudian Pak SBY Sekarang bisa membengkak 6.000 sampai menuju mengarah ke 7.000 6.900 Nah bahkan nanti Nah didi Jerah Bindi memperkirakan nanti sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi itu sampai 10.000 triliun Dalam posisi 6.000 triliun aja itu kita harus nyawur utang bunga dan popok itu per tahun 7.700 Nah terus bagaimana kalau kondisi semacam ini Nah rakyat itu masih enak aja bisa makan, minum, sekolah, segala macam Tetapi kan dalam jangka panjang itu kan menjadi berat gitu ya Yang seharusnya untuk alokasi nyawur utang dan bunga ini untuk kesejahteraan rakyat akhirnya dialokasikan ke luar negeri Karena kita terjebak istilahnya gap trap tadi terjebak utang Apakah rahasia utang kita aman? Dari 40% BDB 40% BDB Jadi beginilah ya Kadang itu kita itu ada informasi yang menyesatkan itu begini Mesti begini dibandingkan dengan Jepang, Amerika yang utangnya jauh lebih banyak Nah mereka itu loh untuk produktif loh Untuk perusahaan-perusahaan BUMN Utangnya utang modal gitu ya Ya utang produk belah kita itu utang konstruktif loh Oh ya Yang jadi repot utang untuk istilahnya gaji pegawai segala macam itu kan Tuh kalau sampai berhutang untuk gaji pegawai itu artinya negara kita ini udah kolaps dong Berbahaya loh pernyataan ini Artinya itu gini loh itu terakumulasi terakumulasi menjadi satu APBN Terakumulasi menjadi satu APBN Terus kemudian itu dipos-poskan kemana-kemana dibuat Oh gitu Batas aman PDP rasio kan 60% Kita ini utang udah 40% Itu nyawur bunga utang tak? 700 setreun pokok dan bunga Nah itu kondisinya Jadi menurut Pak Nanu itu udah gak aman ya? Sudah gak aman Sudah gak aman Tapi belum kolaps Ya belum lah Uang kita itu masih ada kekayaan alam yang dicadangkan untuk dijual Menuju kolaps Menuju kolaps Sebentar bentar Kalau kita bersandar kepada ekonomi ekstraktif artinya pertambangan itu Itu kan pasti ada jangka waktu Ya Ada jangka waktu ya Suatu saat pasti habis loh Kalau itu masalah pertambangan dan penggalihan itu Ya kalau itu sampai habis kemana nanti kira-kira Ini kita berkembang Anu saja Berharap Bahwa kita punya jalan keluar Ketika kita sudah gak bisa lagi Menarik sesuatu dari bumi Mau gak? Ya bukan ada jalan keluar dong tentunya Pasti ada penderitaan yang semakin mendalam Nah jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kalau saya lho Pak Kalau saya Yang ada ini lo dopa ini Seperti apa itu? Yang ada dopa ini undang-undang kita jelas Pasal 33 itu Perekonomian justru sebagai usaha bersama atas asas keluargaan Terus kemudian cabang-cabang produksi yang menguasai Ajar hidup orang banyak Menguasai oleh negara Itu kan kita sudah pahami bersama Ini seandainya Ya Proses ekstraktif kita ini sudah habis Ya Cadangannya Apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya gini Oke Harus ada langkah tegas atau ternyata apa langkah-langkah pasti Ya Ini semua gak pasti sebenarnya Kadang-kadang gak pasti kita melihat Tentang kondusivitas politik Di dalam negara kita Kalau itu kondusif Itu tidak menjawab Maaf Karena apa Semua ini rente pak Rente politik pak Kalau ini kondusif Presiden mampu menjalankan seperti itu Secara ekonomi nanti semua akan jadi baik pak Itu aja Kita sudah membahas Dari sumber apa? Kita sudah membahas tadi kan Dari sumber apa? Dulu kita sudah membahas bahwa Terus bagaimana nih ekstraktif kalau udah habis masanya Dari sumber apa? Jepang itu gak ada sumbernya juga oke pak Apa? Jepang, Singapura dari sumber apa? Kita Iya makanya saya bertanya Dari sumber apakah kita bisa hidup? Yang pertama pak Orang itu butuh makan Jelas Padi masih bisa ditanam disini Telo juga masih bisa Nah itu loh Bahan-bahan makanan itu masih ada makan dulu kan Ya Pakaian-pakaian kapas itu juga masih bisa Pakaian itu sudah autopilot pak Pakaian itu sudah autopilot Sebenarnya Pada sumbernya agak bergeser ke Tadi kan lebih bawa-bawa 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 Kepakan ini Masalah ekonomi Yang di Berkepanjangan loh Ketip orang-orang ekonom Yang tidak dipakai pemerintah Agak repot jadi Iya Jadinya tidak imbang Kalau tadi Sampai yang bilang sampai kesitu saya siapkan Ya sehingga jangan ke isu-isu dulu itu Karena kita melihatnya harus Hul Ketika Jokowi katalah mundur sekarang Sopo sekarang ganti High cost juga Ya Tapi kan di dalam undang-undang Jokowi jangan mundur sekarang pak Gak Tapi selalu Selalu ada kata-kata mundur Sebenarnya Kalau itu sampai terjadi kan toh di dalam konstitusi ada yang namanya Triumvirat Hmm Apa itu? Pemerintahan berada di tangan tiga Trias politika ya? Ya bukan 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 Trias politika Melainkan ada di tangan Menhan Menlu dan Mendagri Itu ada diatur Pak Sikit mungkin bisa menjelaskan lebih Lebih terang tentang Triumvirat Saya kira pak Sikit lebih menjelaskan Ini sebuah Reaksi dalam sebuah aksi Iya Kalau anda berkuasa mungkin lain Sekarang itu ada banyak aksi Yang pemerintah membuat reaksi-reaksi yang sepadan Ya Maaf Maaf Tadi reaksi-reaksi yang sepadan Pemerintah Ini jadi bingung saya Iya Jadi dalam perkembangan Termasuk tadi Kita sampai pada tahapan di bidang ekonomi dan sebagainya Memang Itu sebenarnya juga Sampai sekarang pun juga menjadi sebuah encaman bagi negara kita Tapi secara konstitusional Karena kita bicara di aspek konstitusional ya Artinya kalau kita berkaca dari ketentuan di dalam pasal 33 undang-undang Pasal 45 itu memang sebenarnya Konewardes itu artinya para pendidikan negara itu sudah mempertimbangkan Artinya sudah sejauh mempertimbangkan masa depan Indonesia Jadi ketika itu dilaksanakan Saya yakin bahwa sebenarnya kita bisa mencapai yang namanya kemakan Cuman dalam tataran implementasi memang dalam setiap periode presiden Memang ada sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita Itu adalah saya rasa sesuatu yang biasa Karena yang namanya orang itu punya kelebihan dan kekurangan Apalagi dari sisi pembantu-pembantunya juga demikian Kemudian dari sisi tadi Bahwa kemudian sampai pada timbul isu-isu yang krusial Termasuk apakah nanti misalkan Jobway harus mundur dan sebagainya Kemudian sampai pada tiga kekuatan yang bisa menggantikan Tapi sebenarnya kalau berkaca bahwa karena presiden itu sebagai simbol negara Jadi artinya kalau dalam hal ini Kalau sebuah negara tidak ada pemimpin itu juga akan berpengaruh Saya yakin akan berpengaruh Meskipun ada kekuatan di dalamnya Termasuk mungkin bisa dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri Kalau terkait dengan di dalam negeri Kemudian terkait dengan luar negeri Terkait dengan ketahanan nasional di Menteri Ketahanan Tetapi tidak ada satu komando di dalam hal ini Ini akan sangat berbahaya Dan ini saya yakin ketika ini terjadi Maka pasti akan mempersiapkan Dimana dalam hal ini adalah Pasti akan menunjuk misalkan dalam bentuk PRT dan sebagainya Yang tentu saja akan mempersiapkan pemilu ulang yang lebih cepat Karena ini sangat berbahaya meskipun dengan kos yang tinggi juga Tetapi saya tidak yakin juga sampai ke situ Artinya kenapa? Selama ini bahwa secara kalau kita bergaris pada konstitusi Bahwa kita sudah sepakat Bahwa masa jabatan ke istri itu lima tahun Dan hanya bisa dua kali Dan itu pun saya tegaskan tadi bahwa Kalau ingin sampai tiga kali, empat kali, lima kali Itu kan harus merubah konstitusi Amandemen itu tidak mudah sebenarnya secara prosedur Meskipun ada kekuatan misalkan legislator itu ada Tapi tidak mudah Karena apa? Iya Karena apa? Butuh yang namanya sebuah kesepakatan bersama lagi Ini Jadi artinya bahwa dalam hal ini Kekewajaran boleh lah Artinya boleh itu sampai pada isu ekonomi, isu yang lain dan sebagainya Tapi yang jelas dalam hal ini koridor kita di dalam hidup bernegara Bahwa konstitusi menjadi pegangan utama Ini jelas harus menjadi pegangan utama Kemudian termasuk di dalam pemerintahan juga harus menjalankan apa yang di amatkan oleh konstitusi Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya Termasuk rakyat kemudian mahasiswa dan sebagainya Memang dia memiliki fungsi kontrol disana Maka ketika ketidak sesuaian dengan apa yang menjadi tugas dari pemerintahan Maka ada kewajiban untuk mengingatkan Mengingatkan itu kan ada berbagai jalan Kalau selama ini mungkin bisa lewat saluran BPR Tapi kalau itu sudah penting Yang lebih keras lagi Tidak masalah Karena konstitusi melindungi disana Itu Selesaiannya viral Viral Kita sambung berikut Waktu untuk break saat ini para pemirsa Jadi diskusi yang mulai hangat ini Supaya tidak memanas Saya kat lulus bentar Dan kita akan kembali setelah yang akan lewat Para pemirsa Gerda Budaya kita kembali berjumpa Di segmen terakhir Di segmen ini saya mengharapkan Dari bapak-bapak para pembicara ini Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan Untuk tidak terjadinya people power Moga saya mulai dari Mas Atong Dan ini pertanyaan satu pertanyaan Dari masing-masing narasumber yang mempunyai pandangan masing-masing Moga silahkan Mulai Mas Atong Dari yang kiri dulu Saya melihat Saya melihat Penol apa kejadian sekarang ini Mungkin di tahun 2022 ini adalah Apakah ini Kalau bahasa aktivis ini Ini suatu game Saya harus menyampaikan ini Apakah ini game politik Ya yang tadi apakah Pak Jokowi tahu Atau tidak apa tidak tahu Tapi sebenarnya tahu ada tujuan yang lain Tetapi Bangsa ini kita ini sudah lelah dengan Berbagai macam Kita sudah dua tahun dihajar dengan pandemi Artinya bahwa Sudahlah setelah pandemi ini Berikan kepada rakyat itu Berikan kepada bangsa ini Hal-hal yang menyejukkan Sudah mohon maaf saya sebut nama aja Pak Luhut Sudahlah jangan ciptakan apa Naikkan opini of apa Statement-statement tentang penundaan Tentang Ataupun perpanjangan masa jabatan Sudah ini deh Kita sudah sadar bahwa Negara ini kelabakan juga Ketika mengatasi Pandemi yang kemarin Sampai kepada kita Defisit dan segala macamnya Rakyat juga sudah mulai Ini rakyat sudah mulai recovery Dengan auto Ya kalau saya bahasa saya Sudah deh kasih dengan yang baik-baik Jadi Langkah konkret Yang harus segera Pak Jokowi lakukan Supaya kita lebaran nanti Ini Indonesia tetap Damai Enak ya Sudah katakan Bahwa saya tidak Saya akan mematuhi konstitusi Sehingga para menteri Dan para relawan Para pendukung saya Sudai Pernyataan-pernyataan seperti itu Kita fokus kepada Membangun Meningkat Mengembalikan Merecovery Keadaan ekonomi Di negara kita Sudah Sudah Kalau saya Oke Kalau saya Bini Saat ini Kita masih hidup Pasca Reformasi Nah Terus berikutnya Terus berikutnya Ini Pencabutan Dua fungsi Ya Dan inspirasi Ya Dan inspirasi juga Selanjutnya itu Adanya Ini Kebebasan PES Kemudian Pembelian hak Otonomi Kepada kepala daerah Kepala daerah Supaya kepala daerah itu Berkompetisi Memakmurkan Daerahnya masing-masing Ini yang harus Didorong terus Menuju ke Apa Sosial Civil society Civil society Kemudian juga Kesejahteraan sosial itu Di sini Welfare society Welfare society Welfare Terus selanjutnya Begini yang perlu Saya tekankan lagi Dengan kondisi Ekonomi saat ini Itu seharusnya Seharusnya ya Pandemi Kita kontraksi Sampai minus 2% Terus saat ini Kita Dua-dua itu Dua-satu Akhir itu Sekitar Ya itu sekitar Tunggu 4% Yang seharusnya Didorong Naik terus Nah Dari sini nanti Pak Jokowi Akan dikenang oleh Masyarakat Indonesia Sebagai seorang yang Berhasil Apa Menumbuhkan Dan meningkatkan Ini Apa Keluar dari jurang Keaburkan Dampak dari covid-19 Nah itu kan luar biasa Untuk kemudian Mendorong kepada Pemimpin berikutnya Untuk lebih maju lagi Dan Indonesia Termasuk berhasil Mengatasi pandemi Itu termasuk dalam Relat air Itu berhasil Ya Diakui dunia Ya Betul Diakui Nah itu harus didorong lagi Supaya rakyat lebih sejahtera Kira-kira begitu Dari saya Monggo Mas Dwi Haji Sekiranya Kalau people power itu sesuatu yang natural Ketika pandemi sudah lewat People power ya biarin saja Gak apa-apa Tetapi penanganannya Juga harus Gemanis ya Gemanis Dalam pengertian Polisi Juga jangan Represif Hanya bersifat Represif Ketika sudah terjadi Anarki Anarki Dengan pikiran adalah Pesan pada Teman-teman yang Berdemonstrasi Bahwa Bagaimanapun Ada patasnya Untuk mengutarakan pendapat Yaitu Ketika sudah mencapai Anarki semua Itu sudah tidak Dipolehkan Dan itu terjadi di Kampion demokrasi pun Gak boleh Seperti itu Sehingga jangan sampai nanti Anarki semua Tetapi yang disalahkan adalah Polisi Seperti itu kan masih Sering terjadi Atau sebaliknya Nah Dengan demikian Saya pribadi Melihat bahwa Orang sebagai Outsider itu Lebih mudah Mengeritik macam-macam Tapi yang Durnya Susah Karena Yang disampingnya Itu juga Pengamati Pengamati Presiden berikutnya Seperti itu Dan ada juga Kritisernya Pengkritiknya Seperti itu Dengan demikian Bagaimanalah Semuanya dipikir bareng-bareng Jangan sampai Ada kekhawatiran Berlebihan Menurut saya Karena apakah Jakobie bilang Tidak Untuk tiga periode Sudah tegas Kemudian ada bilang Ditegaskan lagi pak Sebentar Saya ngomong dulu Kemudian ada Golkar dan Dua partai lagi Mengatakan Sudah tanyakan Tiga partai itu Itu tanyakan Fokusnya kesana Fokusnya kesana ya Terus kemudian berikutnya Itu Sebenarnya Jokowi Pengataan itu Ya pertama tadi Pengen memetakan Tapi juga Satu hal lagi Sudahlah menggunakan Logika gitu loh Susah untuk menjalin Apa namanya Dijadikan tiga itu Sudah susah sekali Sudah nanti dimusuhi masyarakat Yang tadi mendukung Juga gak mendukung Itu sudah gak usah dikhawatirkan Menurut saya Jadi itu intinya seperti itu Impossible pak ya Impossible Mission impossible Tapi kan gini Mas Haji Aku gak dikomentari Gini loh mas Kan Sampai menyampaikan bahwa Bahkan pendukungnya saja Kemungkinan akan mencabut dukungannya Jika ada melanggarnya Saya mencabutnya Dan meskipun saya Penggemar Manchester United Dan sengit sama Liverpool Saya yakin bahwa Filosofi Liverpool ini berlaku Berlaku I will never walk alone Saya mengomentari itu kan Karena ada pernyataan yang menggelitih Bahwa Bahkan Pendukungnya pun akan bertolak Menolaknya Ketika ada pelanggara Tidak perlu membuat sebuah Fobia Nah itu loh Nah itu loh Sebenarnya saya melihatnya Fobia Fobia dari mana pak Mohon maaf Fobia karena Tidak 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 Fobia dalam pengertian Bahwa Kenapa orang yang sudah bilang Tidak mau tiga kali Kemudian konstitusi juga mendukung Itu sudah jelas Certo Wilo-wilo dalam bahasa Jawa Kenapa masih ditanya lagi Kenapa di bawahnya masih mengatakan Tanya bawahnya sendiri Tidak Tanya bawahnya Tanya bawahnya Kenapa hadir di acara deklarasi Tanya bawahnya Itu mestinya konsisten Tanya bawahnya Tidak usah yang di jasar pak Jokowi Pak Jokowi Tidak ada kekecewaan Karena dia beliau ini Dulu kan mendukung pak Jokowi Tidak masalah Tapi tidak dapat jatah Tidak pak Konsultan Tanya pak Ada lagi mas Mas Haji Saya kira begitu Supaya sedikit berbeda Iya Ya memang harus berbeda Berbeda Benar-benar Saya itu tidak malu mengatakan Bahwa saya benar-benar Sama pak Tapi Saya juga mengkritik Kalau ada hal-hal yang perlu dikritik Cuma kalau sudah Apa Melebihi Apa Kapasitas Ya Apain ini Orang yang berjenggirunya juga belum ada Hahahaha Tentunya juga belum ada Kecuali kalau penggantunya Betul-betul bagus sekali ya Gak ada publik figur yang Gak ada Gak ada loh Gak ada Belum ada Belum muncul Eh tapi Anu Ini saya mau komentari tentang Figur Gak benar lagi Gak benar ini kan Ini Tahun politik Tahun politik Ini perlu dilurus Ini perlu diluruskan Ini Ini kita Ini kalau misalnya kita masih mengharapkan figur Organisasi negara kita ini masih nega Masih kampungan Tradisional Iya Masih kampungan Karena Organisasi-organisasi yang sudah modern ini seharusnya sistem yang berjalan Bukan figur Kalau kita masih mengharapkan figur artinya kita masih kampungan Apakah negara kita ini masih kampungan Jadi seperti ini pertanyaan Idiomnya jangan kampungan Memang kok Jadi Budaya patron plan itu memang masih Masih nampak di dalam masyarakat kita Ya Kayaknya juga susah untuk dilepaskan itu Ya Jadi ketika Tapi artinya kita belum berkembang Iya Artinya memang Secara Secara budaya Di dalam masyarakat memang Apa ya Dari tradisi Nenek moyang itu masih terngiang Artinya masih Apalagi pelestari budaya itu masih digunakan Sehingga ini juga berpengaruh dalam dunia politik Artinya Bahwa ketika Indonesia itu kan rata-rata cenderung Mengagungkan yang namanya figur Jadi kewibawaan seorang pemimpin Itu memang dilihat dari figur itu Kenapa kita lihat misalkan Seperti zaman Presiden Soekarno begitu luar biasa Apalagi di mata dunia internasional Sehingga Dalam pikiran alam pikiran masyarakat di Indonesia Itu memang kadang masih Diliputi rasa itu Jadi ketika Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa Itu adalah cara-cara tradisional Atau cara-cara yang mungkin Bagi negara-negara modern Yang menganut sistem Pemerintahan yang sudah modern Menegarkan pada sistem yang berlaku di dalam Tetapi Karena kita memang orang timur Ini kalau saya Mempertimbangkan disitu Kita orang timur itu masih menghargai Nenek moyang Jadi menghargai Apa yang menjadi tradisi Yang sebenarnya Sebenarnya masih bagus untuk diterapkan Jadi Contoh saya sebagai orang Jawa Kadang kan Kalau kita lihat Tipe kepemimpinan Itu kan bisa dilihat pakai astrobroto Jadi delapan Tipe kepemimpinan Yang melihat dari sisi alam Jadi dari sisi alam Mulai matahari Bumi Semesta Iya Alam semesta Ini sebenarnya sebuah pelajaran yang bagus Tapi Yang kadang ini tidak bisa lepas dari kita Sehingga Kepemimpinan yang sepatnya tradisional Malaupun sebenarnya Kalau itu Di Apa ya Nanti menjadi sebuah pemimpin Kemudian bisa menerapkan Apa di dalam Pemerintah yang modern Saya rasa Juga tidak akan kalah Artinya Kita juga jangan fobia Dengan Itu antara modern Dan tradisional Tapi sepanjang Sepanjang Bisa Memilah Bahwa ini adalah Sebenarnya adalah sesuatu Yang memiliki nilai yang Luar biasa Saya rasa Tidak perlu dikhawatirkan Jadi Indonesia sudah tidak fobia dengan People power ya Tidak fobia Tidak Tidak Artinya Kalau kembali ke People power Saya rasa Ada sesuatu yang biasa Sebenarnya Jadi sesuatu yang biasa Dan Kita coba Di kalangan masyarakat awam Ini sudah Artinya Sebagai Sebuah konsumsi Yang Artinya sebagai Konsumsi publik Kelajiman ya Iya Enggak perlu di Apa ya Diperdebatkan dengan Berbagai Bahwa People power akan menimbulkan bahaya Dan sedemikian rupa Karena Di dalam praktek ternyata Bahwa Yang jelas itu tadi Ada Semacam pedoman Koridori dalam konstitusi kita Itu yang memang Sudah menjadi pedoman Dasarnya Dan Jangan khawatir Karena dalam hal ini Pemerintah juga tidak akan Mungkin tinggal dia Yakin itu Apalagi Kalau kita lihat bahwa Termasuk Kalau jendangan lihat Bahwa ketentuan tentang Undang-Undang berpendapat Kemudian Dituangkan dalam Peraturan Kapolri Yang terkait dengan Harus izin Dan sebagainya Itu adalah bentuk Protek yang Sangat kuat Ketika dalam hal ini Kalau kita lihat Maka ketika Melakukan demonstrasi Pasti Itu sudah ada Pembatasan Ketika itulah Salah satu Protek dari negara Terhadap Jangan sampai Jangan sampai Bahwa ini menimbulkan Yang namanya sampai Anarkis dan sebagainya Artinya Itu tadi Saya katakan bahwa Kemudian tadi Dikampaikan Ada makar dan sebagainya Karena memang itu sudah Diuji di dalam Di mahkamah konstitusi juga Artinya Bahwa dalam hal ini Pemerintah tidak akan tinggal dia Di satu sisi Sebagai bagian Di dalam demokrasi Bahwa yang namanya People power itu dianggul Setara konstitusional Tetapi di sisi yang lain Tentu saja Untuk menghindari Terjadinya Anarkis Kuterajinah yang Tidak diluar dukaan Maka pemerintah Melalui Alat-alat kelengkapan negaranya Kemudian membuat Aturan-aturan Di dalam tataran pelaksanaan Termasuk Adanya peraturan Kapolri Dan sebagainya Itu artinya Itulah Demokrasi disitu Sebenarnya kalau saya melihatnya disitu Jadi Berjalanan demokrasi itu Ketika dalam hal ini Pemerintah itu menjalankan tugas Sesuai dengan amanatnya Kemudian juga rakyat Sebagai pengawas Itu juga menjalankan Ketika Kita Mahasiswa Melakukan yang namanya Demonstrasi dan sebagainya Adalah sesuatu yang biasa Ya Kalaupun di dalam masa pandemi kemarin Kita juga ada isu Penindahan pelkada Nyatanya juga Aman Aman saja Tidak ada masalah Saya rasa ini adalah Isu politik yang memang perlu Diruskan untuk Masyarakat bahwa Tidak perlu takut dengan yang namanya People power Dan itu sudah Diatur di dalam Konstitusi kita Dan juga Diproteksi oleh negara Melalui Alat-alat kelemahan negara Baik itu dalam bentuk Peraturan perundangan Maupun Aparat penegak hukum di dalam Ya Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan Ya tidak perlu dikhawatirkan Jadi Untuk ada tambahan Jadi sedikit ya Jadi sekarang pelaku Demonstrasi itu Seperti Veteran Vietnam yang pulang Tidak selalu mendapat Applause Itu Ya bener Ya Tidak selalu mendapat aplaus Karena apa Mengganggu ketertiban Mungkin Ya Adanya postrut itu tadi Bener pora Seperti itu Sehingga Sekarang ini Demonstrasi Dalam waktu ini Dan ke depan Mungkin tidak semenarik dulu Tidak semenarik Ya Adanya apa Karena adanya postrut Adanya lalu lintas Semerawut Setiap hari itu Semerawut Dan boleh tambah Demonstrasi Seperti itu Sehingga Semerawutan Iya Nanti mungkin yang banyak Banyak Bertanding itu Di Jagat Warganet Jadi sepakat Realitanya tidak ada ya Jadi People power No problem Jokowi 32 Tidak mungkin Oh Tidak mungkin Impir whisper Gila Saya kira sudah selesai Anggo Ada tanyaan lagi Jadi gini ya Masa remaja Masa muda Itu adalah Masa belajar Lalu kemudian juga Praktek di lapangan Belajar saja Tanpa ada praktek di lapangan Maka demokrasi itu Juga akan Mander Tidak terwarnai dengan baik sehingga pemuda dan mahasiswa ini tidak memahami realita di lapangan kalau memahami realita di lapangan berarti nanti kedepannya ketika sudah menginjak menjadi seorang pemimpin dia itu juga akan bisa memahami, wah masyarakat saya itu juga perlu mengontrol saya nah saat ini saya butuh belajar untuk mengontrol pemerintah kalau pemerintah tidak dikontrol itu juga akan kebablasan, contoh misalkan ya tadi, itu kan diontak atik terus aja kan, itu nanti diontak atik ya, jadi kalau tidak bisa 3 perode ya ditambah masa jabatannya kalau tidak bisa penundaan kalau tidak bisa ditunda 2 tahun ditunda kok 2 tahun loh, ditunda seharusnya kan berapa bulan gitu aja ya pokoknya dibuat permainan-permainan, maksud saya itu gini loh maksud kita itu, mahasiswa kita beri kesempatan oke silahkan latihan berdemokrasi latihan kontrol sosial terus di sisi lain pemerintah itu mohon untuk tahu diri lah maksud kita kok dibuat istilahnya diberikan isu-isu kok seperti ini terus dan itu enggak ada ujung pangkalnya itu loh, ya fokus aja ke kesejahteraan rakyat gitu loh maksud kita itu gitu loh masih banyak urusan-urusan yang harus diselesaikan eksekutif kan tidak bisa mengontrol semua dikterias politika itu itu muncul dari legislator tidak semuanya Jokowi sentris Jokowi tidak bisa mengatur semuanya tidak semuanya ditanyakan pada Jokowi nanti Jokowi capek ya artinya begini pak artinya begini artinya bahwa fungsi kontrol kan sebetulnya ada mohon kita ini habis pandemi dan segala macamnya oke, pak Jokowi selaku leader bisa menyatakan dengan tegas saya 2024 tidak akan menyatakan kembali dan saya taat kepada konstitusi itu aja selesai sudah di bawah atas nama Jokowi kok tak baru Jokowi? karena memang poinnya di pak Jokowi presiden kalaupun nanti ada penikmatnya belum mendukung penikmatnya mungkin tadi banyak partai yang ada di kursi leges lato dan segala macamnya tentu pak mereka sangat mengharapkan perpanjangan atau penundaan meskipun mereka sangat diam tapi di bawah ini sudah gereneng-gereneng dan segala macamnya kalau pak Jokowi tegas selesai sudah oke tadi kurang tegas sangat kurang tegas sebenarnya tegas dimarahin juga dilecehkan tidak tegas juga sebenarnya sudah tegas kalau tegas dalam penundaan dan perpanjangan saya rasa itu pak Jokowi bisa mengakhiri masa jabatan beliau dengan dikenang sebagai seorang negarawan sebenarnya kenangan beliau tidak di situ sudah banyak kenangannya banyak cuma tidak dibahas di sini karena tidak cukup untuk mengenang prestasi-prestasi artinya dikenang kan kalau ditambah kenangan ini nanti saya tidak halo jadi tidak terakhir seperti itu jadi tidak perlu tepat-tepat kalau mau ada democratic exercise masalah gak capek pak ah capek apa aku gak capek teman-teman ku juga gak apa-apa gak capek yang bikin mulai yang capek cari minyak goreng selesai kemarin nah monggo belum tentu nanti penggantinya juga mungkin jangan-jangan minyak senyong-nyong pun susah ya kita gak pernah tahu lah apa yang terjadi nanti terus diwaksi utang lagi we never know about the future artinya bahwa jangan benturkan people power sebagai langkah-langkah untuk upaya makar itu aja tapi kita bisa plan it people power boleh upaya makar ada uang-uangnya sendiri seperti dikatakan tadi yang sudah di uji di MA sudah ada sudah tidak boleh ayo sebagai penutup Pak Sikit sebagai penutup ini yang sebagai ahli hukum dan memahami tata negara itu saya inginkan ada penutup bahwa tentang people power ini Pak Sikit Mokoh ya terima kasih jadi apa yang disampaikan tadi people power dengan berbagai persoalan yang ada di dalamnya yang jelas tidak perlu dikhawatirkan yang jelas sebagai media pembelajaran bahwa garda budaya ini adalah bagaimana kita mencoba untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa apapun istilah yang ada di dalamnya apakah itu people power apakah demontrasi apakah itu sebenarnya adalah bagaimana masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pendapat berserikat dan berkumpul itu didasarkan pada konstitusi di dalam ketentuan undang-undang undang-undang dasar 45 pasal 28 eh kalau tidak salah kemudian juga termasuk di dalamnya kita juga sudah diatur tentang undang-undang tentang HAM juga artinya diatur tentang bagaimana melakukan berpendapat dan sebagainya bahkan termasuk di dalam hal ini adalah ketentuan termasuk berpendapat yang kemudian juga di dalam ketentuan di dalam undang-undang nomor 9 tentang 2008 kalau tidak salah yang terkait dengan masalah berpendapat artinya apa dalam hal ini secara hukum dan secara konstitusional kita sebenarnya yang namanya people power apapun dengan istilahnya itu sudah diatur artinya bahwa dalam bagi kedepannya pun artinya juga sudah tertata di dalam ada pedoman yang memang sudah harus kita laksanakan kemudian juga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah melalui produk peraturan undangan melalui juga aparat ketegak hukum di dalamnya itu adalah salah satu bentuk proteksi daripada negara untuk menjaga yang namanya keutuhan kesatuan dan sebagainya artinya bahwa mau tidak mau kita harus mengakui NKRI ini bahwa dalam ini ada sudah kesepakatan nasional kesepakatan seluruh bangsa Indonesia artinya bahwa bagaimana justru kedepannya kita mencoba bagaimana tujuan mencapai kesejahteraan itu tercapai kemudian kalau tadi terlihat misalkan terkait dengan isu-isu yang namanya isu tiga periode empat periode dan sebagainya itu adalah memang kalau bagi saya adalah diciptakan memang isu itu diciptakan agar kenapa ini adalah yang namanya ranah demokrasi itu akan semakin apa ya artinya dinamis jadi semakin dinamis jadi ketika kalau coba kalau tidak ada isu kan biasa-biasa saja landai-biasa saja itu kayak dalam kehidupan tidak ada batu kerikil artinya itulah di dalam kehidupan pasti jadi tidak perlu dikhawatirkan yang secara konstitusional sudah diatur kemudian juga boleh dikatakan legal juga people pop itu legal boleh dikatakan konstitusional tetapi ketika menggulingkan pemerintahan yang sah itu dikatakan inskonstitusional jelas artinya dalam hal ini boleh dikatakan nanti diatur tentang makar dan sebagainya itu adalah bentuk proteksi yang dijalankan oleh pemerintah karena apa yang jelas tujuannya adalah bagaimana pemerintah itu eksis sampai terus ke depan tetapi sampai bagaimana menjelang Indonesia emas ini adalah bukti bahwa kita tetap bisa eksis baik itu di negara maupun di internasional secara saya baiklah pemirsa gerda budaya yang berbahagia di diskusi malam ini sangat hangat dan berimbang waktunya yang kurang jadi kita ini kan masyarakat biasa yang tidak mempunyai partai dan tidak berpartai yang kita inginkan adalah bahwa Indonesia kita ini langgang aman sejahtera dan abadi sehingga tidak ada keruntuan-keruntuan yang disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul di dalam negeri sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih Bapak-Bapak Narasumber Pak Sikit terima kasih Mas Ajit terima kasih Pak Nanu terima kasih Mas Satong terima kasih sampai jumpa lagi di lain kesempatan Indonesia emas Sampai jumpa lagi